5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat dan siap untuk belajar ya Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 3 Kita belajar di tema 8, Praja Muda Karana Subtema 4, Aku Suka Berkarya Pembelajaran yang ke-6 Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat Adik-adik yang hebat perhatikan gambar berikut ini Siti dan teman-teman memiliki semangat tinggi dalam berkarya Mereka berkarya menciptakan lingkungan yang asri dan hijau Siti dan teman-teman berencana mengadakan kegiatan penghijauan Mereka menanam pohon di area sekolah dan lingkungan sekitar Mereka memanfaatkan lahan kosong untuk ditanami Kegiatan menanam pohon sangat bermanfaat nih untuk kesehatan lingkungan Lingkungan menjadi lebih asri dan teduh Udara sekitar pun akan menjadi lebih segar Nah adik-adik perhatikan denah taman bermain berikut ini Pelajari cara membaca denah tersebut Lalu tentukan area penghijauan yang paling tepat pada gambar denah tersebut Adik-adik disini denahnya seperti ini Jadi ada tanda tempat sampah Ada gambar pedagang, seluncuran Tempat duduk, ada air mancur, ada jembatan Dan ada ayunan Misalnya nih adik-adik ya Seluncuran ini nih ada di titik A1 Ada di gambar A1 misalnya seperti itu Nah adik-adik posisi seluncuran ada di A1 Lalu posisi ayunan Nah ada di A2 Berarti disini A2 ini harusnya ada gambar ayunan adik-adik Lalu posisi tempat duduk ada di A3 Ini tempat duduknya Berikutnya posisi area penghijauan itu tepat di B1 dan C3 Nah di B1 dan C3 yang kosong ini Kita beri tempat untuk area penghijauan Maka disini kita beri gambar pohon adik-adik ya Di B1 dan C3 Seperti itu adik-adik Nah adik-adik dari denah ini Posisi pedagang ada di mana ini? Nah posisi pedagang kita lihat ke sini ya Di B lalu ke bawahnya 2 Berarti posisi pedagangnya ada di B2 Lalu adik-adik posisi berikutnya adalah jembatan Ada di mana nih? Nah jembatan itu posisinya ada di B Lalu ke bawahnya 3 Berarti posisi jembatan ada di B3 Soal berikutnya Posisi air mancur ada di Nah air mancur kita lihat ada di C Lalu ke bawahnya 2 Berarti air mancur itu ada di C2 Posisinya Kita lihat soal berikutnya Posisi tempat sampah Nah tempat sampah ada di Nah tempat sampah ada di C1 Misalkan akan ditanam pohon Maka lokasi yang bisa digunakan adalah Lokasi B1 dan C3 Itu yang bisa ditanam pohon adik-adik Nah adik-adik disini sekarang perhatikan gambar denah berikut ini Lengkapi denah dengan gambar sesuai keterangan Yang pertama nih adik-adik ya kita akan gambar nih Keterangannya posisi A1 terdapat tempat duduk anak-anak saat beristirahat Nah berarti disini A1 berarti disini ya tempat duduknya Lalu posisi B2 Nah B2 Terdapat kolam ikan Nah ini kolam ikannya adik-adik Lalu posisi A3 B3 Dan C3 Adalah area penghijauan Berarti disini ada gambar pohon Untuk A3 B3 Dan C3 Lalu posisi C1 Terdapat tempat sampah Berarti disini gambar tempat sampah Nah itu tadi denah Dari informasi yang didapatkan ya adik-adik ya Ada banyak kegiatan yang dapat dilakukan untuk menjaga lingkungan Salah satunya itu dengan menanam pohon dan merawat tanaman Selain itu menjaga kebersihan lingkungan itu juga penting adik-adik Kegiatan tersebut membuat lingkungan kita itu nyaman dan bersih Jika lingkungan bersih hidup pun akan lebih sehat ya adik-adik ya Jadi kalian harus jaga kebersihan lingkungan kalian Nah membuang sampah pada tempatnya termasuk kegiatan menjaga lingkungan Ajaklah selalu teman-teman kalian untuk membuang sampah pada tempatnya ya adik-adik ya Ajaklah juga untuk mengurangi penggunaan plastik Plastik itu termasuk bahan yang sulit dihancurkan oleh tanah Nah ajak teman-temanmu juga ikut serta menanam tanaman di lingkungannya Ajak pula untuk mereka merawat tanaman tersebut adik-adik Nah adik-adik yang hebat mencintai lingkungan itu termasuk sikap pengamalan sila Pancasila Nah peduli lingkungan berarti kita peduli pada makhluk ciptaan Tuhan Bergotong royong menjaga lingkungan merupakan pengamalan sila Pancasila juga Menjaga lingkungan berarti menjaga negara Indonesia Menjaga kekayaan negara Indonesia dan menjaga rakyatnya Selalu menjaga keutuan negara Indonesia dari kerusakan Mari adik-adik ya kita jaga Indonesia kita Nah adik-adik yang hebat mari kita baca dan diskusikan Kita tentukan sila Pancasila yang sesuai dengan perilaku di bawah ini nanti Kita beri tanda cintang pada kolom yang sesuai Misalnya nih adik-adik ya disini Merawat tanaman dengan rutin itu sesuai dengan sila pertama dan sila kedua Mengapa? Karena tanaman itu ciptaan Tuhan Harus kita rawat jadi sesuai dengan sila pertama Lalu kita menunjukkan kepedulian untuk merawat tanaman Itu sesuai sila kedua adik-adik Yang kedua bersama-sama dengan teman melaksanakan kegiatan penghijauan Itu berarti ada kepedulian itu sesuai sila kedua Lalu ada disitu persatuan karena bersama-sama Itu sesuai dengan sila ketiga Selalu membuang sampah pada tempatnya Itu sila kedua dan sila kelima Berbagi dengan teman yang membutuhkan Itu sesuai dengan sila kedua dan sila kelima adik-adik Peduli kepada teman yang sedang sedih Itu sesuai dengan sila pertama Bisa juga si adik-adik ini sesuai dengan sila kedua dan sila ketiga Ya adik-adik ya Seperti itu pernyataan yang sesuai dengan sila-sila yang ada Nah adik-adik cobalah membuat poster nih Berisi ajakan mencintai negara Indonesia Kerjakan bersama anggota kelompok kalian Dan tempelkan hasil posternya di tempat yang mudah untuk dilihat Nah contohnya ini adik-adik ya Bersekolah Wujud Cinta Tanah Air Misalnya posternya seperti itu Nah adik-adik Siti dan teman-teman itu sangat senang Melaksanakan kegiatan amal Nah kegiatan amal dan kegiatan penghijauan itu dilakukan Siti dan teman-temannya Siti dan teman-teman itu bertanggung jawab Melaksanakan tugas yang telah diberikan Siti dan teman-teman telah berkarya untuk kepentingan sekolah Siti dan teman-teman juga membuat laporan Sebagai bentuk rasa tanggung jawabnya Nah berikut ini adalah laporan hasil penjualan barang bekas yang telah dilaksanakan Misalnya mainan bekas Banyak penerimaannya 15 Lalu terjualnya 15 Maka sisanya 0 Sebatu bekas itu ada 35 Terjual 30 Maka sisanya 5 Buku bekasnya ada 40 Terjual 35 Sisanya ada 5 Lalu pakaian bekas ada 55 Terjual 40 Dan sisanya ada 15 Nah dari tabel itu adik-adik Buatlah laporan dalam bentuk diagram Nah laporan tentang banyaknya barang yang terjual Dan laporan tentang sisa barangnya Misalnya nih adik-adik ya Tanda bintang itu untuk mewakili setiap 5 buah Nah mainannya itu tersisa 15 Berarti gambar bintangnya ada 3 Lalu sepatu itu sisa Ini yang terjual ya adik-adik ya Bukan sisa ya Yang terjual mainan itu 15 Sepatu itu ada 30 Maka bintang yang digambar ada 6 Buku itu ada 35 yang terjual Maka bintang yang digambar ada 7 Lalu baju yang terjual ada 40 Maka bintang yang digambar ada 8 Nah sekarang untuk laporan sisanya Nah sisa barangnya mainan tadi 0 Sepatu itu sisanya ada 1 bintang Nah 1 bintang itu berarti 5 adik-adik ya Nah berarti sepatu itu sisanya 5 Buku sisanya juga 5 Baju sisanya ada 15 Itu laporan barang yang terjual Dan sisa barang dalam bentuk diagram Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 8 Subtema 4 Pembelajaran yang ke-6 Semoga video pembelajaran ini Bermanfaat untuk adik-adik semuanya Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa lagi